Pemirsa Anda kembali menghasilkan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Soe Kinaban. Pemirsa Kepolisian Resort Kota Jambi telah menangkap dua dari sejumlah pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa di depan kantor Gubernur Jambi pada seri didi hari kemarin. Pengeroyokan tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas klub mobil. Kapolresa Jambi Kompenspol Eko Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya sudah berhasil menggambarkan dua orang terduga pelaku namun identitasnya belum dapat dipublikasikan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus ini. Sementara untuk wakti pengeroyokan dipicu masang wanita. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Radel Matahir Jambi dan belum bisa untuk dimintai ke teranggaja. Jadi terkait dengan pengeroyokan kemarin yang tanggal 1 ya, tanggal 1 April kemarin sekarang masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan. Alhamdulillah untuk pelaku yang sudah berhasil kita amankan sebanyak dua orang dan ini masih proses pengembangan. Yang baru kita amankan dua orang, ini anggota masih melakukan pengembangan apakah ada keterlibatan beberapa orang lagi dalam kegiatan penyelidikan ini. Kalau penyebabnya sendiri apa? Kita masih telusuri, ya kalau berdasarkan pengembangan sementara atau hasil penyelidikan sementara ini masalah perempuan. Untuk korban sendiri sudah kondisi sudah sadarkan diri dan mendapatkan keterangan Pak? Sampai sekarang belum bisa diambil keterangan karena baru selesai melaksanakan operasi di RSUD Radel Matahir. Seperti diberitakan sebelumnya seorang mahasiswa Universitas Terbuka Jambi, beninis LMRT 25 tahun menjalani perawatan di ICRR Radel Matahir setelah dikeroyok oleh komunitas mobil bernama GetUp Jambi. Korban kritis setelah diinjang kepala aja berulang kali oleh para pelaku dari komunitas mobil tersebut. Setelah tidak sadarkan diri, para pelaku meninggalkan korban dan teman korban langsung menolong membawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Laila, orang tua korban yang ditemui di pos setelan pura berkatakan, Anda jadi duga dikeroyok oleh 20 orang. Dan rekannya tidak bisa membantu karena dihalangi oleh anggota komunitas klub mobil tersebut. Dari Jambi, tim Liputa melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemeriksa demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Gus Sorinabar, sampai jumpa. Terima kasih.